selamat menikmati 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 Upacara sekatan ataupun Perayaan mulai Nabi Muhammad Salwa Waliwa Salam Nah hal itu menunjukkan bahwa Sultan Galijaga mampu menciptakan Akulturasi antara Budaya Hindu dengan budaya Islam Tujuannya apa? Agar Proses Islamisasi dapat diterima Oleh masyarakat setempat Sepeninggal dari Sultan Terenggana, Kerajaan Demak Mulai menuju Fase kemunduran Hal itu dibuktikan dengan Perseteruan antara Pangeran Sekar Sedaeng Leben selaku Adik dari Sultan Terenggana Dan Sunan Prawoto selaku anak kandung Dari Sultan Terenggana Sunan Prawoto ini berambisi Untuk menjadi raja dari Kerajaan Demak Dengan membunuh Pangeran Sekar Sedaeng Leben Ketika Pangeran Sekar Sedaeng Leben Sudah terbunuh maka Sunan Prawoto Menjadi raja dari Kerajaan Demak Melihat hal itu Arya Penangsang selaku Anak dari Pangeran Sekar Sedaeng Leben Tidak tinggal diam dan berhasil Membunuh Sunan Prawoto Yang kemudian menjadi raja di Kerajaan Demak Namun Kekuasaan Arya Penangsang Tidak berlangsung lama Karena Jakat Tinggir Dibantu oleh Kiai Penjawi Dan juga Kiai Ageng Panaan Beserta putranya Suta Wijaya Berhasil membunuh Arya Penangsang Kemudian Jakat Tinggir Dinombatkan sebagai raja Dan bergelar Sultan Handi Wijaya Jakat Tinggir Ataupun Sultan Handi Wijaya Sangat menghormati orang yang berjasa Atas kedudukannya Kiai Ageng Pemanaan Diberi tanah di Mataram Sedangkan Kiai Panjawi Diberikan tanah di Bati Keduanya Ditugaskan untuk memimpin daerahnya masing-masing Suta Wijaya Juga diangkat Sebagai anak angkat dari Sultan Handi Wijaya Ia dihormati karena pandai dalam hal bidang keperanjuritan Dan juga berhasil membunuh Arya Penangsang Pada tahun 1575 Masehi Kiai Ageng Panaan Wabat Posisinya digantikan oleh Suta Wijaya Yang kemudian menjabat sebagai Adi Pati Di Mataram Sobat sejarah Pada tahun 1582 Masehi Sultan Handi Wijaya Wabat Kemudian dia digantikan oleh putranya yang bernama Pangeran Benowo Namun Timbul pemberontakan yang dilakukan oleh Arya Pangkiri Selaku putra dari Sunan Prawoto Namun pemberontakan itu dapat digagalkan Karena Pangeran Benowo dibantu dengan Suta Wijaya Berhasil mengagalkan pemberontakan tersebut Dari pemberontakan itu Pangeran Benowo merasa Bahwa dia tidak mempunyai jiwa leadership atas Memimpin Kerajaan Demak Kemudian Dia memindahkan lokasi kerajaan Menuju Mataram Yang menandai berakhirnya dari Kerajaan Demak Sekian Akhir dari perjalanan Kerajaan Demak Dan Pesan saya kepada seluruh pemirsa yang menonton video ini Untuk tetap menjaga kesehatan Menjaga kebersihan Selalu pakai masker ketika keluar rumah Dan juga tetap stay safety Sekian Video dari saya Kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa